Baik kita ke informasi selanjutnya sodara, motif kasus seorang ibu yang tega membunuh anaknya di Bekasi masih dalam tanda tanya. Polisi pun juga sudah memeriksa kejiwaan tersangka atau ibu korban. Polisi menetapkan SNF atau ibu korban sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap anak kandungnya yang masih berusia 5 tahun di Bekasi, Jawa Barat. Sebelum menetapkan sebagai tersangka, polisi juga telah memeriksa kejiwaan ibu korban. Hasilnya, diduga pelaku mengidap skizofrenia. Menurut psikologi klinis ibu dan anak, Anna Surti Aryani, harus ada pemeriksaan lengkap untuk menentukan seseorang mengidap skizofrenia. Tidak mungkin hanya dari 1-2 perilaku saja kemudian kita mendiagnosis seseorang. Perlu ada pemeriksaan yang lengkap, jadi pemeriksaannya itu akan mencakup ada wawancara, ada observasi, juga ada beberapa tes yang perlu dilakukan untuk orang-orang ini. Dan jika semuanya itu terbukti, maka baru bisa ditegakkan diagnosis apakah skizofrenia atau justru mengalami gangguan-gangguan yang lain. Karena jenis gangguan itu sangat-sangat banyak dan tidak hanya skizofrenia saja, tapi memang skizofrenia termasuk yang paling berat. Di lain pihak, Ahli Hukum Pidana Albert Aris menyebut, Polisi harus profesional dalam menangani kasus ini dan menghadirkan ahli-ahli yang kompeten untuk menentukan derajat hukum yang akan dijatuhkan nantinya. Jadi memang dalam hal ini, polisi harus bekerja dengan profesional, menghadirkan ahli-ahli yang kompeten, termasuk juga Bu Ana Surti Aniani ini, Bu Nina ya, bisa dihadirkan nanti bisa untuk menentukan derajat petanggung jawaban pidana ya mas. Tentu meskipun ada postulat yang mengatakan furiosus nulla poluntas es, bahwa orang yang kurang sehat jiwanya itu tidak memiliki hendak. Dalam hal ini, polisi harus menelusuri dan mengumpulkan bukti lebih jauh dengan cara menghadirkan ahli. Karena ini tidak bisa tidak harus dengan bantuan ahli mas. Tim penyidik Satresrim Polres Metro Bekasi Kota saat ini telah memeriksa lima saksi diantaranya saudara ayah korban, kerapa tersangka, dan petugas keamanan. Penyidik ini juga tengah memeriksa suami tersangka atau ayah korban. Saudari SNF atau ibu dari korban, itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, berdasarkan bukti yang cukup yang ditemukan oleh penyidik. Penyidik telah bersurat ke APSIFOR, Asosiasi Psikologi Forensik, nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh tim APSIFOR. Penyidikan yang dilakukan juga mempedomani prinsip-prinsip scientific crime investigation. Penyidikan berbasis ilmiah, berbasis keilmuan, melibatkan beberapa ahli. Selama proses pemeriksaan, polisi menyebut pelaku kerap berhalusinasi dan menyebut mendapat bisikan saat membunuh anak kandungnya sendiri.